Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda keluarga penerima manfaat KPM PKH dan PBNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Ada informasi terbaru Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH dan PBNT Tahap kedua di bulan Maret Bulan yang penuh berkah Bulan suci Ramadan Yang sebentar lagi Proses pencairannya ini akan segera disalurkan kembali Oleh Kemensos khusus bagi KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS Merah Putih Perlu diketahui bersama pencairan bantuan PKH tahap kedua Itu dicairkan setiap 2 bulan sekali Bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Dan dicairkan setiap 3 bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan melalui kantor pos Indonesia Bagi KPM yang dicairkan lewat kartu KKS Ini untuk alokasi bulan Maret dan April Bantuan PKH tahap kedua Tidak menuntut kemungkinan diprediksi Ini akan dipercepat proses pencairannya Karena seperti yang sudah-sudah di tahun-tahun sebelumnya Jika sudah menjelang lebaran Idul Fitri Pencairan bantuan PKH dan PBNT itu dipercepat Dan menurut prediksi saya Pencairan bantuan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April Ini akan dipercepat sebelum lebaran Idul Fitri Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Karena bantuan PKH dicairkan setiap 2 bulan sekali Ramadan penuh berkah Ramadan yang istimewa Bagi KPM, PKH, dan PBNT Harus simak informasi ini sampai selesai Kira-kira mulai kapan Uang PKH tahap kedua tahun 2024 Untuk alokasi bulan Maret dan April Akan kembali dicairkan Sekaligus bebarengan Diprediksi akan kembali dicairkan Untuk bantuan BPNT tahap kedua dan BPNT tahap ketiga Alokasi bulan Februari dan Maret Kira-kira mulai kapan akan dicairkannya Simak terus informasi ini hingga selesai Kemudian ada kabar terbaru lagi Bagi Anda KPM PKH dengan kategori ini Alhamdulillah banyak bersyukur Karena uang PKH tahap kedua Anda Diprediksi akan dipercepat proses pencairannya Di bulan suci Ramadan Akan cair melimpah banyak sekali Jangan sampai kaget Jika tiba-tiba ada saldo masuk Di dalam kartu KKS merah putih Anda Tidak disadari Uang PKH tahap kedua akan cair berlipat-lipat Di tahap kedua di bulan Maret ini Kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa Yang akan cair Bantuan PKH tahap keduanya Ini cairnya berlipat-lipat melimpah ruah tersebut Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Ada informasi pertama Yang harus diketahui oleh semua KPM Terkait pencairan bantuan PKH tahap kedua Di bulan Maret tahun 2024 Yang sebentar lagi Proses pencairannya ini akan segera disalurkan Kemudian ada informasi yang ditunggu-tunggu Bahwa akan ada KPM PKH yang bersiap cair saldo KKS PKH tahap keduanya di bulan Maret Ini akan terisi penuh cairnya berlipat-lipat Ini senilai 333.000 rupiah Ditambah 500.000 rupiah Plus akan cair senilai 400.000 rupiah Dan ini adalah bagi Anda KPM PKH Yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Yang di dalam keluarganya Ini memiliki komponen-komponen tertentu Karena aturan dari Kemensos satu keluarga Yang berhak mendapatkan bantuan PKH Itu maksimal untuk 4 komponen saja Maka jika dihitung dalam satu keluarga tersebut Ini jika memiliki satu komponen anak usia dini Umur 0-6 tahun Perlu diketahui untuk komponen anak usia dini Ini akan menerima uang PKH-nya senilai 500.000 rupiah Karena diprediksi dicairkan setiap 2 bulan sekali Bantuan PKH tahap kedua Khusus bagi KPM yang dicairkan kartu KKS Ini bersiap akan segera cair Kemudian dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu komponen anak sekolah Yaitu anak SMA Khusus yang anak sekolahnya yang sudah masuk datanya Di data Dapodik Ini akan mendapatkan uang PKH-nya senilai 333.000 Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali PKH tahap kedua Kemudian di dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu lansia di dalam keluarganya Untuk kategori komponen lansia Ini akan cair uang PKH tahap keduanya besok Di bulan Maret Menjelang lebaran ini senilai 400.000 Dan jika ditotal semuanya Jika dalam satu keluarga tersebut Ini memiliki komponen satu anak usia dini Memiliki satu lansia Dan memiliki satu anak sekolah SMA Maka uang PKH tahap kedua akan cair senilai 1.233.000 Alhamdulillah bisa untuk menambah kebahagiaan Menjelang Hari Raya Idul Fitri Khusus bagi KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Putih Bantuan akan dicairkan setiap 2 bulan sekali Untuk alokasi bulan Maret dan April Akan dipercepat proses pencairannya Prediksinya Dan itulah kategori KPM PKH Yang akan cair melimpah berlipat-lipat Bantuannya di tahap kedua Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Jangan lupa like, share dan subscribe